Pak Kamal, bagaimana sebetulnya kronologi penyerangan dan juga pembakaran puskesmas dan juga fasilitas umum lainnya di wilayah Kiwirok ini? Pak Kamal, bagaimana sebetulnya kronologi penyerangan dan juga pembakaran puskesmas dan juga fasilitas umum lainnya di wilayah Kiwirok. Pak Kamal, bagaimana sebetulnya kronologi penyerangan dan juga pembakaran ti PHI disementara kronologi penyerangan dan juga pembakaran puskesmas dan juga pemberitah entah. Sembari KKB melakukan tembakan, namun mereka juga melakukan pembakaran di beberapa titik yang ada di kota tersebut. Ada berapa pelaku yang terlibat dalam pembakaran dan juga penyerangan ini? Yang terlihat waktu melintas itu sekitar 9 orang. Namun kita belum pastikan jumlahnya secara simulatif. Apakah ada kelompok-kelompok lain yang tergabung dalam kelompok tersebut yang mungkin dibagi. Mereka melakukan kontak tembak, terus kemudian ada kelompok yang satunya atau unit-unit satunya melakukan pembakaran di sota. Karena ini peristiwanya tidak lama ya. Termonesa bergantungan-gantungan TNI yang melakukan pemantauan di ketinggian ketika terjadi kebakaran. Bagaimana dengan kondisi terkini pengejaran dari pelaku sendiri Pak? Rekan-rekan dari Kepulisan dan TNI yang tadi pagi melakukan kontak tembak, sekaligus bagian melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok tersebut. Namun kita belum dapat laporan skill dari rekan-rekan kita karena disana akses komunikasi juga susah. Kepulisan ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Kepulisan luar bagi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.